Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3P2KB Tabalong membentuk Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM di Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta selasa 27 Februari 2024. Bertempat di kantor Desa Padang Panjang Sosialisasi dan Pembentukan PATBM Desa Padang Panjang dihadiri Kepala DP3P2KB Tabalong Rusmadi, Babinsa dan Babinkam Tipmas Padang Panjang, Jajaran Pemdes Padang Panjang, Kepala Sekolah, Tokoh Pemuda dan Masyarakat Padang Panjang. Kegiatan ini merupakan program DP3P2KB Tabalong dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan langsung di masyarakat. Kepala DP3P2KB Tabalong Rusmadi mengatakan, dengan terbentuknya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Desa Padang Panjang ini, diharapkan dapat menjadi pionir perlindungan dan pemenuhan hak anak yang ada di desa tersebut. Kita berharap dengan terbentuknya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat Desa Padang Panjang ini, tentunya di desa ini nantinya akan terpenuhi hak-hak anak dan terlindungi khusus anak yang akan dapat kreasi dengan baik. Karena anak adalah merupakan harapan barasa dan perlu untuk hak-haknya dipenuhi bersama. Dan ini tentunya dengan dibentuknya PATBM ini akan lebih mengenak dan termenitor langsung di masyarakat itu sendiri. Anggota tim, PATBM sendiri merupakan masyarakat asli berdomisili di daerah setempat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparat desa, aparat penegak hukum, duta anak hingga pelaku usaha yang ada di sekitar. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.